Intro Bencana angin kencang yang terjadi beberapa hari beberapa waktu lalu di Kabupaten Sidrap menyisakan cerita pilu bagi warga yang terdampak namun perhatian dari berbagai pihak seolah menjadi penawar pilu Seperti yang terlihat saat Komandan Kodim 1420 Sidrap menyempatkan untuk meninjau perkembangan pembangunan rumah korban angin kencang di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenring, Kabupaten Sidrap Rabu 15 Januari 2020 Dandim 1420 Sidrap Letkol Infantri Jamot Parlu Hutan Situmurang didampingi dan ramil 1420 03 Maritengai Kapten Muhammad Soekardi mengatakan pembangunan rumah kepada korban bencana angin kencang ini merupakan kerjasama antara Kodim 1420 Sidrap dan juga BPBD Sidrap Ia pun berharap pembangunan ini dapat segera diselesaikan dan segera dapat ditempati Baik, jadi setelah kejadian kemarin Kemarin tanggal 5 Januari angin kencang yang terjadi di seluruh wilayah kejamatan yang ada di Kabupaten Sidrap Banyak rumah yang rusak dan beberapa juga yang roboh rata dengan tanah Lalu kami dengan BPBD, pemerintah daerah Sidrap, dengan Kodim Bekerjasama untuk membantu mendirikan rumah yang roboh Salah satunya ini di desa Kanyumara Ini kemarin rumahnya rata dengan tanah Kebetulan juga rumah panggung Lalu kita bangun, kita dirikan Ini anggarannya dari BPBD Kami dari Kodim Membantu untuk mendirikan rumah ini Tentunya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah juga Kemudahan rumah ini besok meselek selesai Sudah siap ditempati Dan inilah memang wujud kepedulian Kami dari Kodim, 12 Bukun Sidrap Untuk membantu meringankan perubahan masyarakat yang mengalami kesulitan Ini kan salah satu kesulitan yang dialami masyarakat Setelah rumahnya Ruko Tentu berpikir dia bagaimana untuk membangun kembali Disinilah kami hadir Untuk membantu kesulitan masyarakat tersebut Jadi ada tiga rumah Yang didirikan Dibangun mulai dari nol Tiga rumah ini Kemudian rumah yang lain tentunya Kami juga tetap berikan bantuan Para babi insya di wilayahnya masing-masing Tetap membantu masyarakat yang kemarin rumahnya Yang mengalami kerusakan Tentunya kerusakan-kerusakan ringan Seperti atap lepas Itu para babi insya sudah langsung terjun ke lapangan Untuk membantu masyarakat tersebut Tapi secara ini rumah yang Usap para yang rata dengan tanah Ada tiga yang kami bangun Kerjasama dengan pemerintah daerah Dan juga pemerintah Ya harapannya Dengan bantuan rumah ini Ya tentunya ini jelas Membantu masyarakat ya Membantu Meringankan masyarakat Seandainya kita tidak bantu masyarakat tersebut Tentu Ya kan akan sulit Ya Rumahnya yang sudah robo rata dengan tanah Ya apalagi Rata-rata yang tiga rumah ini Yang kami bantu ini memang Kondisi ekonominya sulit Ya sangat sulit Kita lihat keadaan mereka Rumahnya yang Yang sebelum robo itu Memang kondisinya Ya sudah rumah agak Ini agak tua Jadi harapannya Ya dengan adanya Rumah ini Ya masyarakat bisa Berlindung Bisa hidup dengan tenang Dengan sudah Dibangun rumah kembali Salah satu korban Angin Kencang ini Bernama Risal Yang beralamatkan Di lingkungan 1 Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watan Sidenreng Kabupaten Sidrap Dalam pembangunan rumah korban Bencana ini Melibatkan personil Kodim 1420 Sidrap Dan juga masyarakat sekitar Tampak di lokasi pengerjaan Memasuki pemasangan Reng, atap Dan juga pemasangan Atap Seng Tim Liputan AJP News